Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kali ini saya akan mereview sebuah konektor selang berbagai macam ukuran ini ada tiga macam ukuran teman-teman yang saya review yang ini paling kecil ukuran setengah in yang ini ukuran sedang ukuran 3 kita perempatin dan yang paling besar ukuran satu in bentuknya seperti ini teman-teman sangat simpel tapi kegunaannya sangat itu ya sangat bermanfaat jadi kalau menyambung selang tidak perlu apa itu dimasukkan gitu ya pakai cukup pakai ini langsung itu ya langsung tersambungkan Hai coba ini saya buka dulu ukuran setengah in nah ini ukuran ukuran setengah in seperti ini teman-teman lainnya nanti selangnya dimasukkan ke sini dulu terus dimasukkan ke sini nanti kita putar seperti ini nah ini nih nanti sistemnya mengunci ini nanti semakin kita putar terus ini semakin merapat dan akan mengunci selangnya jadi nanti tidak bisa lepas sama yang ukuran tiga perempat ini ini seperti ini bagian dalamnya ini sangat simpel tapi itu sangat bermanfaat ya terus yang paling besar ini ukuran satu in nah ini besar sekali ya satu in ini ini hampir sama seperti konektor quick release kalau quick release itu kan tinggal lepas pasang itu aja kan sangat cepat kalau ini itu harus memakai tenaga dulu ini saya ada contoh selang ukuran berapa ini ukuran 5 per 8 ya teman-teman ini ini ukuran 5 per 8 kita coba pasang di ukuran yang ini setengah in nah ini kalau 5 per 8 seperti ini teman-teman agak longgar sedikit nggak masalah terus kita masukkan nah ini masih longgar ya teman-teman coba kalau yang ukuran 3 per 4 gimana masuk nggak ini kalau 5 per 8 masuk ke 3 3 per 4 agak itu ya nggak masuk secara mudah gitu harus ini harus dipaksa ini agak dilebarkan dulu tapi ini saya coba di ukuran yang setengah ini ya nih terlalu longgar ya teman-teman tapi kita coba nanti bisa kuat nggak ini nanti ini kita putar terus sampai itu ini kita putar terus nah ini ini sudah ini ya teman sudah mengunci dia sudah rapat ini masih bisa diputar nah ini tapi sayangnya ini teman-teman sayangnya selang saya ini pendek ya teman-teman tidak bisa dicoba secara langsung maksudnya nanti bocor atau tidak tidak ketahuan cuma ini kalau saya tarik gini ya kuat sekali ini nggak 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 lepas ya teman-teman tapi sayang sekali saya nggak punya selang yang terlalu yang panjang jadi nggak bisa di itu nggak bisa dicoba bocor atau tidak nih saya coba enggak 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 kuat ya teman-teman nih ini kan sudah mengunci ya ini yang warna hitam ini teman-teman tuh yang warna hitam itu kan sudah mengunci dia jadi nggak bisa kita tarik nih saya tarik dengan kuat teman-teman gitu wah wah nggak bisa ya teman-teman ini yang ukuran setengah in nah ini kan kalau kita anungkan ini nanti mengunci seperti ini ya nih ya nih coba kita itu masukkan ke yang itu ke tiga perempat bisa nggak tapi ini harus memaksai teman-teman karena ini nah ini sama kan tuh nggak bisa masuk oh bisa coba dulu agak susah teman-teman kalau pakai ukuran tiga perempat agak itu perlu itu kekuatan perlu tenaga coba kita ini bisa ngunci nggak dia ini kan longgar sekali ya teman-teman nah ini ini cuma itu enggak enggak belum terkunci kita ini dulu nanti dia bisa mengunci nggak yang ini bisa kayak teman-teman kita kita putar terus ya teman-teman nah ini dia kalau ngunci bisa rapat ke bagian tengah ini sampai bagian tengah ini tuh tuh jadi nanti ini bisa mengunci teman-teman kita putar terus nah ini ini sudah mengunci kita tarik sangat kuat ya teman-teman nggak lepas ini saya pakai tenaga maksimal ternyata bisa ini selang ukuran 5 per 8 pakai konektor yang setengah in maupun tiga perempat sama-sama bisa semua ini nah ini wah lepasnya agak perlu tenaga juga nih lepasnya butuh tenaga teman-teman wah coba yang ini saya lepas dulu nah ini mungkin harus selagi-lagi ya teman-teman karena kalau perempuan kayaknya kurang kuat ini nah ini dia ke yang bagian tengah tadi sudah sangat susah memasukkannya sehingga sangat kuat terus ditambah pakai ini lagi yang hitam hitam ini sebagai penguncinya jadi double ya jadi sangat kuat ini kalau 5 per 8 saya sarankan pakai yang ini aja yang tiga perempat jadi kunciannya double pakai yang tengah sama yang hitam hitam pinggir tapi kalau yang ukuran setengah in dia yang bagian tengah ini dia longgar dia cuma ke ini bagian yang mengunci hanya bagian yang hitam yang pinggir ini tapi kalau dipakai tiga ukuran ini tiga perempat dia dua-duanya terus ini ya teman-teman nah ini ini kan ada semacam geriginya nah ini nah itu dia yang mengunci selangnya ini tuh kelihatan kan nah itu ini ada semacam geriginya jadi enggak enggak itu ya istilahnya kalau bahasa jawanya nyantol gitu ini tuh sama ini juga ada yang jadi enggak enggak mudah lepas gitu nah ini semacam ada geriginya gitu ya teman-teman tuh tuh kalau nah ini ini enggak pakai penguncinya yang hijau ini aja udah melepasnya udah susah ini tuh 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 nah apalagi pakai pengunci yang hijau tadi jadi tambah susah terus untuk yang satu in coba nah ini satu ini juga ada teman-teman ini semacam geriginya itu jadi dia mengunci bagian luar selangnya jadi istilahnya nyaket nyoket gitu teman-teman sekian ya teman-teman review kali ini mengenai konektor selang berbagai macam ukuran ada yang setengah in 3 per 4 dan 1 in untuk 5 per 8 juga bisa tapi 5 per 8 saya sarankan pakai yang 3 per 4 saja kalau pakai setengah in kurang kuat harganya pun cukup murah teman-teman sekitar ini sekitar berapa ini paling 7 ribuan kalau ini sama 7 ribuan 8 ribu kalau ini mungkin sekitar 9 ribu atau 10 ribu ini bagi teman-teman yang minat beli linknya ada di bawah di deskripsi nanti teman-teman bisa beli berbagai macam ukuran ini semoga bermanfaat ya teman-teman untuk menyambung selangnya teman-teman di rumah yang selang putus atau apa yang kurang panjang kita sambung pakai ini sangat efisien sekali sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh